Shut up and sit down Halo para pecinta koin kuno, kabar gembira? Berikut daftar koin kuno Indonesia yang berharga jutaan Uang koin kuno belakang ini tengah naik daun Hal itu tak lain karena harganya yang dibeli mahal oleh sejumlah kolektor Ya, walau bernilai recehan, sejumlah uang kuno di masa depan nilainya semakin bertambah Walaupun kolektor uang kuno tidak begitu populer dibandingkan kolektor perangko Mereka tetap bersedia membeli koin kuno dengan harga mencapai ratusan juta Dilansir dari laman DJKN Kementerian Keuangan Kemenkeu Orang Memoleksi Uang Kuno Baik dalam bentuk koin maupun kertas disebut dengan numismatis Para numismatis memiliki tujuan dalam menoleksi uang kuno untuk mempelajari sejarah politik, cara pembuatannya, ciri-ciri pemalsuan, sampai investasi Mereka menjadikan koleksi uang kuno, baik koin maupun kertas sebagai hobi yang menyenangkan karena kagum akan desainnya Nostalgia masa lalu hingga cerita dibalik uang tersebut Uang kuno ini dapat dijual secara online maupun offline Dari dalam negeri hingga luar negeri Di Indonesia sendiri, uang kuno atau uang logam berbentuk koin masih banyak dicari oleh para kolektor Koin kuno memiliki daya tarik tersendiri, hingga menjadi perbincangan hangat di marketplace Berikut ini uang logam kuno termahal Indonesia dan banyak dicari oleh kolektor 1. Koin kuno 250 rupiah Koin kuno pecahan 250 rupiah ini hanya beredar sebanyak 5.000 keping Oleh karena itu, koin ini paling banyak dicari oleh para kolektor Koin bergambar burung Garuda dan patung Manjusri ini ditawarkan dengan harga 500 rupiah ribu per kepingnya 2. Koin kuno 2000 rupiah Koin kuno pecahan 2000 rupiah yang diproduksi sebanyak 2.970 keping saja ini sangat dicari oleh para kolektor Koin kuno ini ditawarkan dengan harga mencapai 2 juta rupiah per kepingnya Selain itu, koin pecahan 2000 rupiah ini memiliki kadar emas sebanyak 90% Koin kuno 10.000 rupiah Koin kuno 10.000 rupiah memiliki kadar emas sebesar 90% Dan hanya diproduksi sebanyak 1.440 keping saja Maka tak heran, koin ini banyak dicari oleh para kolektor Koin ini ditawarkan dengan harga 4 juta rupiah atau lebih untuk tiap kepingnya 3. Koin kuno 100 rupiah Koin kuno pecahan 100 rupiah bergambar wayang dan rumah gadang yang dikeluarkan pada tahun 1978 ini menjadi koin yang dicari oleh kolektor Koin kuno ini dibanderol mulai dari harga 100 juta rupiah hingga 400 juta rupiah per kepingnya 4. Koin kuno 500 rupiah Koin kuno pecahan 500 rupiah bergambar melati dan berwarna kuning yang dikeluarkan pada tahun 1992 ini memiliki harga yang fantastis Koin kuno ini ditawarkan dengan harga 100 juta rupiah hingga 400 juta rupiah tiap kepingnya Dapatkan update berita seputar harga TBS sawit, CPO, industri kelapa sawit dan seputar koin setiap hari dari Tiang Awan Channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tonton semua videonya Thank you Terima kasih telah menonton